Baca ini terkait masalah unggang-unggang nomor 2 tahun 2014, pasal 4 bulan, yang antaranya akan terkait masalah penitipan ganti perugian sebagaimana dimaksud. Ini titiknya pada kurung D, objek pengadaan tanah akan diberikan ganti perugian. Walaupun ada yang tepat, tapi fokusnya kepada poin 2, masih dipersetakan dengan kemobilikannya. Dan diteruskan lagi bahwa ke-2 tersebut di atas, dalam pasal 24 ayat 1, peraturan 6-1, nomor 3 tahun 2019 tentang peracara lanjuan keberatan kemobilan bagi perugian, pengadilan beri dalam kemobilan bagi pembangunan untuk kemobilan umum, dengan tambahan yang terbaik bentuk bagi perugian yang dapat diperlukan di pengadilan 25.1 berupa kemobilan dalam kemobilan. Nah, perang-perang sebut di atas bersifat akunatif, namun dalam masalahnya, kalau sekalian beri menolak, pun kemobilan dalam kemobilan dengan alasan kemobilan di sebab kemobilatin. Selain itu, terdapat kemobilan permasalahan walaupun telah diumumkan dengan memberikan asas publisitas. Nah, asas publisitas ini adanya menentukan kemobilikan, atau objek beri, yang ini kewajiban untuk kemobilan publik, melalui hak yang dihubunginya, dan bahkan harus menjanji penghargaan dengan alat-alat sekolah daya tanah, yang akan menjelaskan dan juga menjelaskan kemobilan. Nah, dari sini kami dengan masyarakat ini melihat bahwa ini ada selang. Selang bagaimana hak-hak masyarakat akan memberikan kepada masyarakat tanpa harus ke pengadilan. Namun, pihak yang melakukan bank tidak melakukan kemobilan ke pengadilan diri. Nah, sesuai dengan pasal 13, peraturan kuteri agar ada data terbang, ya, nomor 13 rebutan, pada cara blockir, dihasilkan memberikan bahwa data-blogir, ini maksimal 30 hari, saling-saling. Kemudian, ketika, diperpanjang, ya, biar tidak melakukan adat besar, maka ingin diri yang menjelaskan. Nah, intinya, ya, intinya di sini, yang mungkin Bapak sudah tahu, yang penting saya hanya menanyakan langsung, ya, menanyakan langsung terkait surat itu. Yang pertama, kalau saya boleh tahu, sejak kapan ketika surat ini diberikan, diberikan pihak BPN menerima surat ini, baik dari BPN Taukot Lendara, dan juga pengadilan. Adakah kemungkinan surat BPN, maka ingin diri dengan surat BPN. Langkah berapa? Sejak kapan, dan sejak kapan surat ini diterima, dikeluarkan? Ya, sejak kapan? Yang kedua, saya akan bertanyakan juga, sejak kapan? Yang kedua, yang kedua, sejak kapan siap plan, plan yang saya tarangi, yang curi, yang mem-plan kepada BPN, atau keusahaan kepada pengadilan. Sejak kapan? Kita menunggu kalau saya kurang 2 tahun, kurang 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, saya mau pertanyakan, kami mau pertanyakan, sejak kapan pihak seduri, dan dalam isinya, apa dia bisa mengklaim, tangan masyarakat, kepada BPN, atau kepada pengadilan diri, sebagai pengusaha, sehingga ini, sebelum ini keluar, ini berapa-apa. Kita juga ingin lihat, isinya seperti apa, sehingga, tidak berjalan, sebagaimana mestinya. Yang kedua tadi, sejak kapan, BPN menerima surat, yang terkait masalah, surat dari negeri, ya, tentang ketunjuk atas, permasalahan kegiatan pengadaan tanah. Yang ketiga, apakah BPN, ya, sudah, mensurati, pihak PEN, kalau berdasarkan, ya, surat ini, ya, yang poin pertama, maka, tentu panggilan tanah, sampai, agar memberitahukan, secara tertulis, kepada pihak yang PEN, ini, siangkuri, atas subjek, objek yang tercapkan, dalam daftar, nominatif, dan kuaganti perhujan, telah dimaksudnya, di pengadilan, untuk mengandungkan, rupanya hukum, ke lembaga peradilan, dalam waktu 30 hari, sejak, diperimanya, diberikan bersama. Artinya, kalau BPN sudah, membeli masyarakat ini, apakah sudah, di surat, pihak, sedumi, terkait, masyarakat tersebut. Ini pertanyaan kami, kepada BPN, kalau memang, sudah, tanggal berapakah surat, yang diberikan, tanggal berat yang, lain, kalau belum, kenapa, belum, dilakukannya, atau belum disurati, orang yang, lain, tadi sudah jelas, kalau kita lihat, ini sudah berapa bulan, disininya, surat ini, dan bulan November, 21.00, sampai sekarang, sudah bulan, bumi, sangat lama, sekali banyak. Jadi, intinya, kami berharap, yang ada solusi, buat kami, dengan adanya, peraturan negeri ini, memberikan, kebahagiaan, ketenangan, dan hak, pada masyarakat, TN15, berdasarkan peraturan negeri, Bapak, dan sebagian. Kami berharap, dalam diskusi ini, dalam masyarakat ini, mudah-mudahan, ada jalan tenang, yang buat masyarakat kami, berdasarkan peraturan perundangan. Ya, sebagai contoh, ya, waktu itu, kita juga ada masalah, terhadap masalah, bahwa tanah, dan tanah, tapi, Alhamdulillah, karena tidak, musawara, ya, berkomunikasi, yang terhadap masyarakat, yang sebagai, pemakai, tanah masyarakat, men-support, akhirnya bisa dibayarkan, dipisahkan antara bangunan, dan tanah. Artinya, itu saja yang bisa, berdasarkan persoalan kesepakatan, apalagi, ini juga ada, akibatnya yang dari, kemampuan, yang terhadap masyarakat, yang tidak, dan tidak bisa, bisa lakukan bersama-sama. Mungkin itu harapan kami, agar kami bisa dibayarkan, benar-benar, peraturan, peraturan, dan segera ini, tanpa harus, perusahaan, dan, dan ini harapan kami, bisa diselesaikan, dengan bersama-sama, mulai-mulai, tidak terjadi anulan, perusahaan-perusahaan, perusahaan kita. Itu saja, sebagai penutupan saya, ini, kita perlu nanti kita lihat, jawabannya seperti apa, dan nanti kita berikan, di atas institusi. Terima kasih, atau mungkin, ada tambahan, sebelum nanti, diambil paketan, ada tambahan sedikit, kalau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Krik, selalu mungkin, yang dapat dikomunikasi, Pak Ketua TN, Pak Ketua TN, Pak Ketua TN, Pak Ketua TN, yang saya rahmatikan, saya tidak mengegang, syukur, senantiasa kita pahamkan, Pak Ketua TN, kita masih hidupin, masyarakat, sehingga pada pagi hari ini, kita dapat, berkumpul di sini, dan merangkati, dengan bahas, permasalahan, tanah warga, RU15, yang terkenal, kemasan untuk, bandara, dan memaaf, mungkin dengan saya, Pak Ketua TN, bahwa Pak Ketua, belum ketemu, memang saya di Banten, pun belum, cukup lama, saya belum di, di kementerian, seperti disampaikan, yang boleh Pak, seperti tadi, sepuluhnya, saya akan perkenalkan, ini juga Pak, saya, Pak Mas Kuli, selaku perabit, pengadaan tanah, di Gantle BPN, Kondisi Bantul, yang tadinya, sebelumnya, selaku pas utif, bina pengadaan tanah, di Bementerian, Agar BPK, jadi, saya tahu, persis, waktu, permasalahan, yang bangunan kemarin, karena, itu pun, surat Pak Akan, sempat, waktu itu Pak Hinsar, kalau saya tidak salah, ke surat, ke Bintal Ibu Netrian, dan itu, kita jawab, karena, karena ketumbuhan kita, kita mengambil, kasus, misalkan horizontal, kalau tanah, yang bermasalahkan, sementara, penggunaan, dan milik kuadra, yang harus dibayar, makanya, waktu itu, kita berusurah, kita mengambil, di Kuala Kantol, agar, agar penggunaan-penggunaan, dan tanaman-tanaman, di depor, yang berada, ya, yang harus dibayar, maka, itu, teraksana, pembayarannya, nah, kemudian, berselang, sekian lama, rupanya, saya, pindah ke Banten, akhirnya, ketemu, untuk masalah tanah, lagi, kemarin, masalah penggunaan, saya, waktu itu, di pusat, sekarang, masalah tanahnya, kebutuhan, saya, pindah ke Banten, surat ini pun, sempat, saya, ikut, memproses awal, cerita ini, ini ada cerita ini juga nih, saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sini, kenapa surat ini muncul, ini ada permasalahan di Bangga Berhitung, permasalahan di Bangga Berhitung, muara dari surat ini muncul, permasalahan di Bangga Berhitung, itu ada masyarakat, yang mengklaim, terhadap penggunaan tanah, untuk pentingan PRD, yang tercatat, di jadwal nominatif, di keras, ada masyarakat, yang sudah punya sertifikat, tapi di klaim, oleh seseorang, yang alas haknya tidak ada, nah, karena kita tidak mau, penggunaan tanah, diberlarut-larut, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terhadap ibu, tidak punya alas hak, untuk mengklaim, makanya waktu itu, kita mengandung, kita lari lakit, masalah penakaran tanah, kita di penakaran tanah, kita ada mengandung, asas untuk kemerukiran, sama waktu tidak komentari, kita coba, adopsi aturan itu, itu asal mula pemikiran kita, kenapa surat ini sampai muncul, itu karena ada, kita suratin lah, biar panggung itu, agar pihak yang mengklaim, untuk mengajukan, ubat tanam waktu 30 hari, karena apa, karena dia tidak punya alat bukti, alat bukti sama sekali, dia untuk mengajukan, klaim terhadap, bidang tanah tersebut, sementara yang, di, daftar oleh, subgas fee, itu, mereka punya bukti, ada sertifikat, yang, yang, yang menjadi, alat bukti mereka, supaya penelenggungan, ini bisa berjalan, akhirnya, kita suratin seperti itu, dan, dia tidak, mengajukan ubat tanam, maka, sekianlah hari itu, maka, dibayarlah, kepada, pihak yang, tadinya, terjadat, tidak menanggung, kemudian, di bulan, waktu saya pindah, ke Banten, rupanya surat ini, di, konsumsilah, untuk seluruh, wilayah, yang tadinya, hanya, untuk satu kasus, yang ada di, di, akhirnya, mungkin, di, 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 tidak terjadi, hal-hal seperti ini, ada pilih-pilih, terkadang, terpengarikan, pemerintahan, pihak-pihak, mungkin, ada, mungkin, yang serius, yang punya, alas hak, yang tutupun mereka, juga berhak, di bidang tanam itu, tapi, ada juga, yang kita, kita, yang masih mencoba, mencoba, ya, kali-kali, contohnya, ada juga, yang seperti itu, yang tidak dihukum, dengan bukti-bukti, memenikah, itu pun, pernah saya alami, hal-hal seperti itu, nah, sekarang, surat ini, bukti-bukti November, seperti yang saya sampaikan tadi, di tanggal 7 November, ini sudah, ditanah tangani, surat edaran, yang sebagai acuan, bagi, peraksanaan, dan tanah, jika terjadi, hal-hal yang demikian, kita simak sekarang, permasalahan, yang ada di, yang sedang, kita hadapi, sekarang ini, bunyi surat, salah satu, lusur surat itu, untuk menghindari, klaim, yang tidak didukung, dengan bukti, yang kuat dan paling, artinya, bahwa, supaya, masyarakat, yang mencoba, mengklaim, tanpa, ada suatu bukti, keperlindungan mereka, katakanlah, hanya, kok-kok-kok, bibirik, yang dikisah, sampaikan oleh mereka, atau hanya, SPPT, itu kan tidak mendukung, untuk klaimnya mereka, untuk, menghindari, terjadinya, klaim yang tidak dibukung, dan memberi, suatu kepastian, hukum kepada pihak, yang tercatat, itu pihak yang berhak, yang tercatat, di tanah menanti, maka lahir lakuin, nah sekarang, terhadap, bidang tanah, ini saya tidak tahu, persis, apakah, klaim yang disampaikan, oleh pihak, yang mengklaim ini, dibukung, dengan kata-kata tidak valid, dan kuat, saya tidak tahu, karena saya belum mengkaji, berkas-berkasnya, memang kemarin, dari kandas, sudah bersulat di kita, untuk, menanyakan tentang, kendaraan ini, kita pun menjawab, sifat yang pun masih, umum, karena tidak, ada data-data, yang konkret, terhadap, alas hak, pihak, yang tercatat, hidup akumunatifnya apa, pihak yang mengklaim, alas haknya apa, kalau pihak, masyarakat, ini, alas haknya, yang terlalu aktif, yang mengklaim juga, akte jual beli, artinya, bahwa sama-sama, yang sama-sama, akte jual beli, yang dipunyai, dari para pihak, misalnya, artinya, berbuat, kekuatan kedua-duanya, yang terimbang, sama-sama akte jual beli, kalau, salah satu pihak, yang berhak, akte jual beli, sertifikat sementara, yang mengklaim, hanya, punya fotokopi, giri, yang tidak jelas, apa ini juga, tidak, mungkin diperubahannya, dan tercatat, atau sekalian, itu mereka, mungkin, tidak berimbang, antara, kenian seperti itulah, yang kepala kantor, selalu pelaksana, harus menyurati mereka, yang mengklaimnya, karena, kita mengandung, azrat, sebab wadah kita ini, yang mengklaim itu, harus membuktikan, atas, atas klaimnya mereka, mereka harus membuktikan, atas klaimnya mereka itu, kalau saya tidak salah, di atas hukum perjalanan, seperti itu, merdaya keberatan, terhadap sesuatu, mereka harus membuktikan, atas, keberatan itu, nah, kalau saya ambilnya seperti itu, maka pihak yang mengklaim, tidak harus membuktikan, nah, sekarang, tinggal kita melihat, apa sih bukti, yang dirampirkan, mereka yang mengklaim itu, apakah sertifikat, atau jual beli, karena itu dinyatakan, kalit, yang para kantor, menurut saya, tidak perlu menyerahkan mereka, karena itu, sudah memandu, punzur, punzur, daripada, German, Portiga, 2016, itu artinya apa, antara pihak, yang tercatat, di menyerahkan, dengan, tidak mengklaim, itu artinya, ada masalah keperdataan, yang belum selesai, karena sama-sama, mempunyai bukti, kebenikan, yang boleh dikatakan, itu berimbang, hak keperdataan, masih merekat, di pihak, yang lain, maupun pihak, yang tercatat, di menyerahkan, pelaksanaan penduduk dalam, tidak selatu, pihak, yang memaksanakan, undang-undang, aturannya, menyerahkan, bila ada pihak, yang dua-duanya, mempunyai, hak keperdataan, yang sama, akhirnya, ada sengketa pemilikan, itu, aturannya, mengatakan, uangnya, sepatan di titik, keperdataan, sampai, adanya suatu keputusan, atau, adanya suatu, perdamaian, antara pihak, itulah, kepala kantor, membuat rekomendasi, keperdataan, untuk diraksanakan, keperdataan, sekarang, kita kembali, bukti dari masyarakat, dari pihak, LB15, kemudian, bukti dari, pihak, yang menurut, itu apa yang disampaikan, itu sebagai, nanti tidak lanjut, kalau seandainya, diklaimnya mereka, itu, itu, kemudian bukti yang valid, pelaksanaan hutan tanah, harus menyerahkan, dari pihak itu, kasih waktu mereka 30 hari, sejak surat itu diterima, dalam waktu 30 hari, kalau tidak, harus dibayarkan, kepada masyarakat, itulah, cerah, yang dilahirkan, oleh surat ini, itulah, kemulian sasurat ini, yang waktu itu, saya ikut, terus langsung, saya ikut, waktu itu, membuat, sebuah konsep, karankah, dari lahir, di sudak, ke dalam, Menteri, kalau tadi, ditanyakan, kapan, karguin menerimanya, saya pun, karena surat ini, biasanya, kalau kena saya, orang pusat, mantan orang pusat, waktu di teken hari itu, saya ada DWA, biasanya, sudah masuk, karena sekarang, kan, biar, ada yang, disampaikan, biar surat, ada yang informal, ada yang informal, disampaikan, karena, yang sejati, biasanya, di dalol, kan agak panjang, masuk ke loket, setelah macam, mungkin, sejujurnya, harus sampai, di dunia saya, sementara, kadang-kadang, itu, di dalol, di layang, saya tidak terima, biasanya, kita sering, mungkin, mengadanya, suatu, komunikasi, kita yang intens, dan ini, harus, diberomani, oleh kita, diberi, yaitu, surat-surat, bersifat seperti itu, agak cepat, biasanya, di personil, masalahnya, ada di kantak mana, ada di kantak mana, yang posinyasinya, karena apa, karena, karena, tidak sesemua, itu, ada terlaporkan, apun ada, mungkin, terlaporkan, posinyasinya, mungkin, ada, karena memang, ada perkara, karena memang, ada yang, sedang dijaminkan, di bang, banyak macam, kenapa, bidang-bidang, bisa sampai, dikitipkan, di penggilan, uang, dan jerukinya, karena memang, takturannya, bukannya, silikian, mungkin, itu, Pak, penjelasan kawan dari saya, sekali lagi, saya sampaikan, bahwa, saya menyampaikan ini, dari, berbulan yang ada, dan, dengan, Pak, saya baru ketemu sekarang, dengan, saya sendiri, saya tidak pernah ketemu, dan tidak, tidak pernah berkomunikasi, bahwa, yang saya sampaikan, itulah adanya, nanti, kalau, saya andainya, saya andainya, aturan ini, mungkin, ada 50-50, dan ini, akan berlanjut, lama, tidak ada salahnya juga, saya, nanti, saya minta, dokumen dari kantor, menyampaikan, dokumen-dokumen, Bapak, dan dokumennya, silik, selain, itu, akan saya teruskan, ke pusat, saya minta pertimbangan, dari pusat, bagaimana, kalau kondisi seperti ini, apakah surat ini, bisa kita pergunakan, untuk, memberi, suatu, solusi, kepada, permasalahan ini, tidak ada masalah, itu, tapi, saya akan, akan mencari lanjut di itu, seandainya ini, dari pihak, mungkin dari pihak, warga, karena kita, tidak bisa juga, langsung memusukan, ini, yang paling, ini, bagaimana, yang kuat, ini, yang kuat, ini, bagaimana, apakah, mengaktes sesama akte, atau, beri sesama diri, atau surat, ini satu akte, satu sertifikat, bagaimana, dia dimaksud surat ini, yang, 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 kelebihan tidak didukung, yang, alat bukti yang, 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 dan kuatnya, yang, 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 yang apa, nah, itu, nanti, kalau memang, kita sepakat, nanti, seandainya, di kita sekarang, tidak ada suatu, eh, katakanlah, cerah, untuk kita, karena kita, kita tidak mau langsung, terkimahkan info, paling, ini harus seperti ini, tidak memiliki media, juga, maka, nanti ada, saya akan bisa menyampaikan, menurut, berdasarkan data-data, dokumen, nanti disampaikan, supaya berimbang, ini dokumen masyarakat, untuk menurut kalian, kita sampaikan, kalau, kondisi seperti ini, apakah, kita bisa melakukan surat ini, atau tidak, itu lebih baik, mungkin itu, yang dapat saya sampaikan, nanti, silakan, Pak, kekan, atau Pak, sebuah, untuk, ya, surat, atas surat, kepala kantor, kemarin, kita sudah menjawab, juga Pak, suratnya, ini, ini, tanggal, 10 Kustus, surat-surat, surat dari, tapi, impinya, surat saya sampaikan, tadi, itu Pak, terima kasih, salamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, yang kita selamatkan, tapi, kita selamatkan, sudah jelas, dan, bagaimana, sampai kenar, disampaikan, bagaimana, semuanya, surat, pemahaman, kesejaan, keriwayatan, akhirnya, surat, Pak, Menteri, sebagai petunjuk, pelakaman, bagaimana, ketiga, hal hal, yang berbeda, dengan bangunan, mempercana, sesuatu, bisa, jadi, kita sudah, segeras, dan, untuk, yang lain, menurut saya, sudah, sudah terjam semua, Pak, Sabri, ya, sudah terjam semua, Pak, tapi, karena, dia adalah, terbena kami, saya berikan, keempatan, untuk menyampaikan, hal-hal yang, sifatnya, penasar, dan, instik, penasar, ketika, Pak, Sabri, dan teman-teman, teman-teman, dari warna 2015, masih ada peraguan, dengan apa, yang disampaikan oleh, Pak, Kabir, maka, Pak, Masri, yang mau, nanti, disampaikan, apa sih, posona, sebenarnya, simple, dan, praktis, sudah disampaikan, dan sudah berita jawaban, dari konstruksi, anturannya, dan, pimpin ini, Pak, menurutkan, ini bisa saya, menijit, kekurangan, kekurangan, ini, ini, saya, saya, cukup, jelas, dan jelas, jelas, dari Pak, Pak, ini, ada, 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 pertanyaan, kembali, dari, dari, warga, saya, harap, pertanyaan, cukup, singkat, dan jelas, itu, Pak, tidak perlu saya ingin menanyakan terkait kondisi yang esistinya saya ingin tahu surat yang masuk ke BPN itu yang dari plan ini kan orang mau plan tapi kalau plan itu kan surat yang masuk nah ini lebih jawabannya oleh BPN artinya saya ingin menikmati tangan berapa dan surat apa dan seperti apa dia mau plan karena yang terdapat dalam daftar penenakit adalah masyarakat bukan di hati penenakit nah ini memuat jawabannya baik terima kasih kemudian memuat lihat Pak BPN yang bisa menunjukkan adalah yang berkehidang karena selalu strategis selalu berapa baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan bahwa pada saat kewaksanaan padatangan itu terlebih dalam tanggapan setelah terdapat identifikasi maka apa selanjutnya ini pengumuman nah pada saat pengumuman itu pengumuman pada saat pengumuman itu adalah adanya surat klaim dari yang pertama itu sebetulnya dari saudara jenia sosial yang mungkin sebagai puasa daripada centuri nah itulah saat itulah dilayangkannya klaim siang diri berdasarkan hasil pengumuman yang dihubungkan pada tanggal 19 Januari 2017 gitu Pak jadi memang sampai sekarang juga terakhir kalau tidak salah ini siang diri melakukan perubah puasa hukumnya percaraan apakah itu cara hasil yang dihubungkan dari layangan tapi informasi siang diri ini sekarang kuasanya sudah dibanding secara lagi seperti yang jelas kalau pertama kali dilayangkan itu di 2017 pada saat di layangan berdasarkan kapan kapan pelaksana penghadangan kemudian isinya apa Pak isinya dari surat itu apa part yang jadinya apa karena saya dapat mengerti isinya dari yang usai dari apa isinya itu bahwa bijang pendidikan tanah-tanah yang Bapak kuasai sesuai dengan data nominatif itu adalah pendidikan daripada siang turi sedangkan sebenarnya kalau bangunannya sendiri segera di dalam lainnya itu tidak menyakut pada pengguna hanya klaim pada tanahnya ini Pak apakah khasa pendidikan yang sertifikat atau AJB terima disampaikan memang adalah AJB berdasarkan keputusan pengadilan karena memang pada saat itu juga siap dikulis dan beracara pengadilan dan sudah mendapatkan keputusan terima kasih terima kasih terkait dengan klaim yang diadukan oleh siapa apapun itu berdasarkan dari pengumuman hasil identifikasi internalisasional artinya hasil identifikasi internalis 1A dan 1B yang diumumkan di desa itu siapapun berhak mengklaim awal memang merasa ada suatu kepemilikan atau terkaitan kepemilikan yang persamatan seperti itu sebenarnya ini kan sudah pernah juga dirapatkan sebelum kita terkaitan penandilan itu dirapatkan juga bersama dengan dengan masyarakat sebelum kita terkaitan penandilan memang belum ada suatu itu seperti itu mungkin Pak bisa menyatakan terkaitan 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 Dari tanggal 4 Agustus 2019 sampai 2018 itu berurutan, ada sulat-sulat yang lengkap, yang kling itu. Ada di kami juga, ada sulat-sulat kling itu ada semua di kantor kami, ya Pak. Mungkin ini juga tambahan saja, Pak. Ibu, Pak. Ibu, Pak. Dalam menurut saya itu, mereka melampiran atau al-sat, ya Pak. Di siang turi itu, al-sat, al-sat, dan berapa bukan kling, luasannya, Pak. Buktinya, kling-nya ajib, Pak. Atau 2 beli, ya itu sekitar, itu sekitar, itu sekitar, itu sekitar, Pak. Padahal itu sekitar, Pak. Di sini kita menjadi kling. Mohon izin, Pak. Di GPN. Yang saya ketahui itu, siang turi itu mengklaim tangannya itu hanya berdasarkan surat yang kirim kepada GPN. Luas yang diklaim itu 3,4 hektare. 3,4 hektare. Sementara tadi, kalau peterangan dari BPN, dia sudah ada keputusan pengadilan. Berbicara keputusan pengadilan, itu lidarginya bahwa beliau itu beli tanah bompodesa. Yang dijual oleh Pak Hidayat, pejabat pada saat itu. Dan itu sudah diputuskan oleh pihak pengadilan, cuma menyebut tiga nama, Pak. Niman, Nacang, dan Sanik. Itu keputusan pengadilan itu letaknya di sini. Ya kan? Jadi tidak bisa surat ini kalau dirujuk kepada keputusan pengadilan, Pak. Karena keputusan pengadilan jelas disebutkan luasnya, tapi yang diklaim itu menjadi 3,4 hektare. Sehingga saya meyakini, Osiak turi itu mengklaim tangannya itu semena-mena. Kenapa semena-mena? Saya mengistilahkan yang kalau dia punya surat, surat ini dijatuhkan dari pesawat, ini jatuhnya di mana saja? Itulah yang menjadi kelim dia. Karena pengklaiman dia tidak pernah menunjukkan lokasinya di mana. Dia hanya menyebutkan, ini lokasi-kosip lokasi-kosip lokasi, dan itu bertahap, Pak. Pertama, dia kelim sekian, karena kurang dihitung kelim lagi, kurang kelim lagi, sehingga luasnya menjadi 3,4 hektare. Di sinilah muncul permasalahan yang ada, Pak. Ini perlu diketahui, Pak. Jadi, kalau kita bicara keputusan pengadilan, ya kan, itu pun perlu kita teliti, itu hanya disebutkan 3 orang. 3 bidang. Sanit, Nacang, dan 5. Itu yang menjadi keputusan pengadilan. Tapi, dasar keputusan pengadilan ini, yang di situ juga disebutkan luasnya, silakan dicek, itu keputusan pengadilan, luasnya disebutkan, Pak. Tapi dia kelimnya menjadi 3,4 hektare. Kering dia. Ya kan? Inilah yang menjadi permasalahan di masyarakat. Sehingga saya mengistirahkan, kalau dia punya AJB, ini AJB dijatuhkan dari pesawat, jatuh ke bawah, ini di mana dia jatuh, itulah yang dikelim. Ini, jadi permasalahan muncul di situ, Pak. Ya kan? Silakan dicek berapa AJB-nya, berapa luas keputusan pengadilan, tapi berapa luas yang dikelim. Ini permasalahannya di situ, Pak. Maka dari itu, saya membaca surat dari ini, demi kepastian hukum, Pak. Demi kepastian hukum, ini kan sudah 3 tahun, Pak. Dari 2017 sampai sekarang, 2020, 3 tahun lebih, Pak. Ini, santuri tidak pernah kering. Atau tidak pernah gugat? Kami ini diserahkan masyarakat, masyarakat bagaimana mau gugat? Kalau dia punya tanah cuma 100, 200, bahkan ada yang 50. Seharusnya kalau petunjuk dari sini, ya kan, surat dari Menteri ATR ini, dan Permen 13 2017, seharusnya dilanjutkan dengan gugatan, Pak. Sehingga di situ lalu letak kepastian hukum. Kalau 3 tahun, dia tidak gugat 4 tahun, dia gugat 5 tahun, sampai selapan. Sampai kapan kepastian hukumnya? Maka dari itu, saya mohon petunjuk, dan tentang yang tadi saya sampaikan, ilah haki seperti itu, Pak. Di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan kepastian hukumnya? Terima kasih. Sampai kapan kepastian hukumnya? Terima kasih. Terima kasih. Sampai kapan kepastian hukumnya? Sampai kapan kepastian hukumnya? Terima kasih. Apa sih tu supply jauhzone? Berapa si buktinya? Berapa sih luas? Seperti sampaikan tadi, Jangan sampai akte yormennya. Hanya mungkin dari 3 orang, dari itu hanya sekitar mungkin 1 180, kalau sekarang merampak menjadi.. adanya hanya satu kat acreditar, terus menjadi satu klaim, untuk kita bisa menyampaikan hal itu kita harus punya bukti harus bukti itu harus disampaikan harus kita kaji nanti akan para mengandalkan lakil kita mengkaji lakil alat bukti yang ada disampaikan mungkin kalau lakil kan lakil nanti terhadap hal itu susah kita untuk mungkin saya akan membawa hal ini ke pakir gen sekarang yang menjawab selaku db teman tanah adalah pasir gen HTR karena 2 hari sudah kurna sekarang db dapat oleh pasir gen nanti kita akan yang jelas ini kita pun selaku pelaksanaan pak ingin segera terus terang penggunaan tanah ini sebenarnya yang meraksanakan harusnya kan ambil pak karena keterbatasan personil di kita maka aturannya menyatakan bisa mengungkaskan kepada para kantor makanya saya selalu pihak kita ambil turut untuk menyelesaikan terhadap permasalahan permasalahan ini karena saya itu enggak melepaskan penggunaan di kantor saja karena tugasnya harusnya tugasnya kita di kantor karena kita delegasikan di kantor untuk membantu kita akan melaksanakan penggunaan tanah ini nah sekarang ya terus terang apa yang disampaikan oleh pak gila tadi menurut teman saya kita perlu melihat seperti pertanyaan bapak apa sih bukti dia sementara putusannya hanya menyebut kepada tiga orang tiga orang kenapa sih luas tanah yang mereka bertiga ini dan dua mungkin ini dan putusan terus terang saya mungkin pak ketua ini bisa menyampaikan apakah putusan terhadap dua pihak itu bisa diperlakukan juga kepada pihak masyarakat yang tidak perlu serta dalam suatu perkara ya ya apakah itu juga akan bisa keputusan itu bisa dia serta mata juga bisa dilakukan pada pihak yang bukan pihak dalam perkara yang sudah ada putusan di udang PT itu terus penggunaan saya tidak karena kalau ada pihak lain ya dia harus perkara atau menikmati pihak yang apa itu harus terus serta dalam perkara itu mungkin itu pak nanti selepas ini saya akan minta ke kolong kawan mungkin di tadi itu kalau bisa kita dikenulim apanya akan saya teruskan ke kubilangan di tiga pusat yang jelas memang mau dekat saya ingin aku juga berlama-lama pak ini itu pak ini langsung saya terima kasih terima kasih pak orbit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya berhubungan oleh pak publis ya pak ya saya mengharap kepada pak masurit ini hari kita berang-berang kita berang-berang kita di pelajari oleh gunungan oleh pak menteri juga saya betul itu kompleman dari BPN tanggal 19 Januari 2017 ya bahkan kami tahu banget pak kompleman itu tiga kali yang pertama diklaim adalah 1 hektar 1,8 hektar terus yang kedua 3,4 hektar dan yang terakhir sampai saat ini yaitu 2,68 hektar berdasarkan ketika saya tanya ke BPN berdasarkan apa AJB berdasarkan AJB kami berdasarkan AJB seperti itu cuma dia waktu berdarinya apakah dia membuat pelang waktu itu dikirim jalan yang jauh dari tangan kami yang jauh dari tangan masyarakat ya yang berdasarkan keputusan MA jelas kalau berdasarkan keputusan MA tadi sudah dikatakan oleh pak muris hanya tiga bidang kami jauh dari tangan itu enggak ada sampel kautnya cuman yang saya tanyakan kepada Bapak ini selaku BPN yang mudah-mudahan ini ada percaraan mudah-mudahan Pak Kulit kita putus nih pada hari ini karena nyata di hukum ya ini hukum nyata dan kami juga bermohon kepada Pak Mas Uri ini segera ditindak lanjuti karena gimana juga masyarakat yang membiarkan penderitaannya semakin panjang pak kalau kita lihat ini pak tiga tahun mereka luantra karena kemarin yang dibayar itu oleh Pak Kuli oleh bisnis KP2 melalui penadilan itu hanya bangunan bangunan mereka itu bukan bangunan permamen bukan bangunan permamen seri permamen sehingga mereka harus pindah ke kampung orang ini harus dia dihubungi tanah dia dihubungi rumah penderitaan ini pak busuran jadi saya mohon kepada Pak Mas Uri ini jangan berlalu-lalu putus bahwa mereka itu tidak berhak tangannya kami bukan tidak menjalankan di pengadilan kami jalankan di pengadilan kami tes ada dari bidang saudara kami untuk membuka di pengadilan ya untuk membuka di pengadilan kemarin dikutus oleh pengadilan saudara kami atas nama hadir Bapak Misbah Budir pada tanggal 26 Juni 2020 menang telah di pengadilan seluruh menang terus si pangklaim tersebut sekarang katanya sedang bangunan tapi sampai saat ini maaf kepada yang pengadilan bangunan mereka belum jelas ini saya mohon ini jangan berlalu kabut mari kita lompat jangan biarkan kami sengsara jelas disini pak pengklaiman mereka itu berdasarkan AJP hak milik hak kepemilikannya kami selalu konsultasi kepada camat apalagi si pangklaim itu adalah asal pusulunya tanahnya tanah darah apa tanah kontor esah yang dibeli sementara kami yang kami diduki yang mereka keren itu adalah tanah turun-temurun kami nenek kami orang situ ibu kami dilahirkan disitu kami dilahirkan disitu anak-anak kami dilahirkan disitu ini sudah luar biasa pak saya mohon kepada yang mempunyai kebijakan saya kira santuri hanya mengada-ada dan sesuai dengan undang-undang kami dikonjunasi di pengadilan itu pengklaiman mereka adalah tanggal 19 Januari 2017 kami dikonjunasi adalah tanggal 7 Agustus 2018 akhirnya sudah 2 tahun kami di penginasi di pengadilan seharusnya mereka menggugat tapi 2 tahun mereka tidak ada gugatan bahkan kami pernah menggugat ya kepada pak Jimmy pak Jimmy sulit bahkan kepada keluarga santuri kami pernah ke rumahnya di kebenaran anak Pak Haji Bamba dia tidak merasa mengklaim kami saya tidak mengklaim masakan buktinya bukti atentifnya di BPN bahkan kami sudah terklaim oleh santuri tadi menanggung pak bahkan kemarin ketika dia kalah di pengadilan dia berkucap keluarganya keluarga polisi tidak akan menyerah maaf bilang polisi mereka berkata seperti itu kepada kami keluarga polisi tidak akan menyerah karena santuri ini adalah kronologisnya adalah polisi pak ya jadi yang saya mohon ini segera di persingkat penderitaan masyarakat diputus jangan berlalu-lalu kita juga sudah tidak mau lagi buat konar pak 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 public gak mau saya buat produk untuk perimeter gak mau panas kasih juga seberang-seberang kami tapi apa boleh pulang kalau jalan ini masih buntu terus kami minta keadilan dimana-mana gak bisa selalu buntu kami hanya bisa satu minta keadilan di jalan tapi saya mohon kepada Bapak Mas Uri tadi penjelasannya ini luar biasa ini hikmannya luar biasa kalau seandainya bayaran bangunan terpisah itu adalah Bapak yang membuatnya terus untuk Rawaranas juga dan Bapak sekarang dikirim ke Banten sebagai Kak Kambil Banten kok habis ya Kak Kambil Banten udah mudah-mudahan pak ini artinya Allah berusaha masyarakat Rawaranas Wabil Khusus R15 yang selama ini mencari hukum sulit dan kami juga kepada Bapak BPN yang baru Pak Gembong berserta Pak yang dikirim sama kami yaitu Pak Pak Dini Ali mudah-mudahan Pak putuslah mereka gak berhak itu tangan kami ya nyangka Pak di pengadilan kita menang putusannya di pengadilan kita menang ya artinya ini segera secepat mungkin ya nanti kami pun pulang jujur ya Pak ada 200 barang kami yang sudah siap ternyata 3 di parameter lagi untuk apa untuk informasi seperti ini kami sampaikan di pinggir di pinggir sekarang kita berminjara seperti ini jujur Pak sekarang langsung mereka lihat tapi tadi kita sudah punya pencerahan dari Pak Mas Urim penemuan ini selesai tidak ada lagi karena mereka kacau Pak lemannya juga kita coba karena mereka merasakan AJP karena kita desa kita kita coba di AJP di desa tentang asik-asiknya tidak ditemukan di camatan pun kita minta sudah di camatan tidak ditemukan yang pun berbicara dengan Pak Mas Urim berarti mereka itu apa pemilikannya perlu seperti itu di pengadilan jelas menang tanggal 26 Juni 2020 saat kita sudah membuat menang tapi mereka nikmati kalau mereka mau nikmati seperti ini kapan kita selesai ini mungkin Pak dari pengadilan paham kita menang di pengadilan satu contoh mungkin itu saja cuma sebelum kami tutup saya mohon putus Pak masyarakat kenapa mereka tiga sesuai dengan keputusannya Pak yang beliau simpang klien itu anggung-anggungkan namanya disitu mungkin BPN Pak Gino paham ada tiga nama yang diseguh ya yaitu Pak Nacan Pak Sanif dan Pak Nima jelas tanah itu kalau jarak dari tanah kami itu sekitar 300 meter mungkin dari warga sudah semuanya disampaikan ada lagi Assalamualaikum 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 Nama saya Pak Mas Tiawan Saya Warta saya saya juga selamat Bapak Bapak yang saya silakan satu namanya di 2017 kami itu pernah datang bersama Pak Sanfuddin dan diterima oleh Pak Suki waktu itu di BPN menanyakan tentang tem Sianturi saya bertanya berdasarkan apa Sianturi memperkenalkan kami di Benda Orangas Pak Suki bilang waktu itu kami berdasarkan AJB tapi kalau tadi tata Rangkina berdasarkan putusan di dua-duanya ada di sini Pak foto kopinya saya pegang ini AJB ini putusan Mahkamah yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga ini sesuai dengan pelang yang mereka tancapkan di tanah tersebut betul ini Pak karena mereka pun menancapkan pelang itu di tanah ini tetapi yang dikurangkan di pengadilan ini AJB yang jumlahnya 22 hektare setengah yang lebih aneh lagi di AJB itu ada batas atas nama Niman Bin Sayirin diklaim juga di sebelah barat di sebelah baratnya tertulis Niman di sana nama ini tapi diklaim juga orang tuanya dari saudari Niman di batas AJB itu tertulis nama tersebut tetapi itu pun diklaim juga klaim pertama 1,8 kan mereka itu Pak mengklaim 1,8 pertama karena mereka tidak cukup dengan was tersebut mereka mengklaim sampai 3,4 waktu itu kalau tidak salah AP2 dan BPN juga yang menanyakan kenapa AJB nya 2 hektare setengah kalau klaimnya 3,4 maka dikeluarkan karena mereka tidak tahu batasnya keluarkan 1,1,1 yang lebih anehnya lagi Pak ini yang mereka keluarkan ini sudah dibayar Pak atas nama dasar Nanti Tayirin sementara mereka yang beli dari Nanti Tayirin sudah dikeluarkan yang punya yang paling tuasnya yang di Tayirin pasti diklaim karena saya pun beritanya dari Pak Keling saya sendiri dari Kewarta sudah dikaya tetapi Pak Kelingnya masih diklaim karena ada lagi di sebelah barat tangan-tang mereka mereka keluarkan yang lebih aneh lagi klaim dari Siaturi yang sampai sekarang yang lebih aneh satu bidang Pak saya terlihat merah ini berada cuma 60 meter uangnya 67 bintar sudah terkiksa dari kesatuan masih dibayar juga ini buat kami di mana keadilannya saya tetap disini saya menuju ke Pak Keling BPN yang menunjukkan asal-asal disini hingga sampai saat ini kami yang sesak kenapa seharusnya BPN ketika mereka mempernipertaikan keasmihan yang sudah tersebut ada atau tidak dan tunjuk lokasinya ketika ini diterima semacam ini Pak di pengadilan waktu itu mungkin Bapak Bapak Sunasok mengadil klaim yang asal terima sampai-sampai satu bidang tanah di pengadilan saya duduk disitu Bapak Bambang waktu itu ada Pak Adi menyesikkan ketidak adilan tetap di pengadilan satu bidang atau dibagi tiga karena ada yang klaim misal di hari itu pembayaran yang mau dibayar sama Pak Wartan nge-klaim diterima apakah ada di atap di mana wadah wadah sudah rekomendasi dari Wartan BPN untuk dibayar tiba-tiba muncul klaim hanya sekitar misal keberatan diterima dan akhirnya karena waktu mempusing kelamaan nunggu duit tersembuh dibagi tiga disaksikan di pores metroporan berapa Adi Bapak Bambang juga hadir ketika ketika melihat lagi perintah dan teman Menteri agar penjelas disitu ada peninggungan bahwa tidak sembarangan oleh teman tanpa menunjukkan legalitas kamu semakin komini terus ya sampai kawan kamu sebenarnya masyarakat kecil sudah capek saya ingin pak pindah dari laman asbest saya bawa itu saya bawa ini penjelasan hanya untuk supaya membuat rumah putar jalan masih ada ke sepulit tanah belum lagi kamu menghadapi ekonomi pada di nol itu saya masih mendimpak sebanyak saudara-saudara saya itu yang lebih mungkin bisa caranya di saat pribadi ayolah coba dengan hati kita kita melihat kasus ini dengan hati masa kita mau bangunan sampai tidak yang begitu utah butuh fasilitas tidak masyarakat yang ikuti utah tidak ada yang menurut saya kami terpaksa mohon maaf pak klik mohon maaf pak korek juga kami terpaksa sampai melukuk jalan lagi kenapa sama pak bapak sama saya sama kami itu pengen cepat-cepat beres pengen cepat-cepat kelar kalau sekarang mohon maaf pak kalau sekarang pak baik lagi kita menanyakan dari siang ini membutuhkan prosesnya berapa lagi lagi udah bukan waktunya lagi sekarang harus ada penegasan hukum ke siang kuri mau buka atau sekarang udah jelas itu mau buka gak mau karena yang tadi pasang punya bilang bapak kami itu tidak mempeng banyak hari itu jelas bapak 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 bertanya ke nanti bisa dijawab dari pihak pengadilan ketika mereka mau banding ke pengadilan tinggi hanya mengirimkan surat pemberita ulang mau banding tetapi sudah lebih dari setiap bulan mereka tidak melalui tinggal itu bapak kebanding mereka masih bisa diteruskan apakah kalsar hukum karena pampang sendiri menunggu sementara siang lebih hanya mengirimkan pendidikan tahun pada mengirimkan oleh tinggi untuk membandingkan pengadilan tinggi siang pampang sebagai pengam sudah dimenangkan menunggu keputusannya ini juga akan menjadi pekat juga itu kalau sekarang siang turik terus diantumin seperti itu dibiarkan seperti itu saya rasa pak saya jamin 2-3 tahun lagi mungkin malah banyak masalah terutama di sisi utara yang masalah tepat sampai lapan juga sebelum hak yang belum bisa terbayarkan yang masih ada pertumpan karena kami hanya bisa nipin mungkin itu saja bernama dari kami saya harap di hari ini ada keputusan yang bisa memuaskan kami karena kami itu untuk masyarakat di sana di sisi utara mohon maaf mungkin ada kata-kata yang dasar ini semata-mata hanya berkesan kami dari masyarakat kurang-kuranginya mohon maaf Wassalamualaikum berkesan jadi kita fokus bermasalah surat tadi bahwa memang amat juga mas turin setelah kabin pengadaran yang mengikuti dari mas sana bahwa sudah ada solusi kita tinggal kita selanjutnya kita bikin kegiatan selanjutnya untuk langkah lebih pasti lagi kapan penyempatan ini di mungkin tidak perlu lagi membahas lagi saya belum berhubungan secara ini saya kasih kesempatan sebelum kita tutup kita kasih kesempatan ketua ketua untuk melihat kondisi seperti Pak Ketua memberikan penggapan karena nanti kunjungnya adalah masyarakat akan ke BN Pak Ketua untuk mengambil warna konsignasi waktu yang tepat kami misalkan putus pertama saya tidak mau mengambil jadi tidak mau apa itu mungkin saya akan menjawab saya pertama saya mengatakan kalau cuma dari daripada menuju lebih bagi pengadilan nanti jelas sepertinya saya tidak tahu keputusan nombor berapa saya tidak jelas ini yang memiliki ini yang tidak berat tetapi keputusan pengadilan itu lainnya berlaku terbatas salah pihak itu doang kalau 3 orang dan 3 orang tidak bisa berlaku bisa ada seorang lain jadi sebenarnya langkah pengadilan adalah langkah muara untuk lebih cepat daripada 2 tahun berapa ya kalau kita ada bubakan seperti itu kan 2 tahun pengadilan itu kan sudah sudah pengadilan dikirim memang kita tidak bisa menolak sesuai melakukan payah hukum banding nasasi memutihkan tetapi ada pengurahan ada pengurahan yang bisa berlangkah yang misalnya bukan nombor saya tahu nomor berapa saya yang bisa nomor berapa saya 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 nomor berkara nomor berkara nomor berkara nomor ini saya saya nanti saya akan bisa ya karena saya bisa saya baru 1 bulan berada di tangga 78 tahun 78 tahun ketrig pdp 2019 2019 2019 jadi saya jadi jadi saya tahun tahun ini kalau pasti kalau tadi saya kata siapa yang mau buka siapa yang terpukan terpukan yang mungkin dikawannya bukannya Setahun, karena ini pendaftaran 2019 dan 2020 sudah ada kemastian, semua itulah yang terakhir. Dan insya Allah pengambilan negara ini sudah pasti akan diberikan perakilan. Yang kedua, biayanya pun tidak pernah mahal. Karena kami sudah memakai sisi ikon. Namun, ikon kalau jadi. Namun, tidak ada transaksi uang yang membayar, transaksi yang itu kosong. Tapi itu tenis. Jadi, karena teman-teman tidak mau pengadilan, saya tidak akan bisa ngomong. Karena sudah tahu. Yang kedua, pengadilan itu hanya boleh membayar. Ini kan sudah dikonsignasi. Jadi, pengadilan hanya bisa membayar kalau ada surat dari BPN. Selama tidak ada surat dari BPN. Kami tidak menggunakan apa pun segalanya. Jadi, kalau ada surat dari BPN, kami baru bisa membayar. Dan itu saya jamin. Kalau sudah ada surat BPN yang diajukan ke kami. Dilambilkan dengan pertolongan. Itu yang paling lama di garis lepas di masalah. Itu sudah kami terangkan. Ya, tidak saya menyebabkan. Ya, tidak saya menyebabkan. Dasarnya memang dari surat dari maupun BPN. Oke. Kemudian, bagaimana BPN mempertimbangkan apa? Ini berharga positif. Emang saya harus mengatui itu kewanganan BPN. Tetapi, daripada terlalu-terlalu, saya tetap menyarankan. Bukan, tapi kalau teman-teman tidak terkenan. Mungkin itu adalah hal itu. Bukan itu adalah hal itu. Yang berikutnya tentang BPN. Kalau BPN, itu dengan surat pun pada kulit. BPN dengan surat. Dan kalau memori BPN, itu bukan kewajiban. Jadi, seorang yang mengajukan BPN, itu tidak ada kewajiban dari seseorang untuk memberikan memori BPN. Tetapi kalau kasasi, ada kewajiban dari ini, komunikasi itu di memberikan. Jadi, kalau BPN, itu tidak perlu memori BPN, itu tidak terlalu. Tidak ada langan-langan. Kemudian, yang berikutnya, saya memilihkan azas, yang sudah disampaikan masing-masing dari kami. Azas tanah di Indonesia itu, berbezontak. Memilih tanah, belum tentu memilih bangunan, atau tanaman yang ada di atas. Itu azas yang diaduk oleh Indonesia, sehingga, kalau seorang memilih di rumah, itu tidak memilih tanah. Seorang memilih tanah, belum tentu memilih di rumah. Nah, sekarang ini menjadi masalah, tanah, itu rumah, dan tanaman, memang memilih mereka. Tidak ada sengit-sengitnya. Saya sih tidak bisa ngomong, saya sih dapat menyarankan, hadirkan 5 kajulan, maksimum 6 bulan dikutus oleh BPN, jika bukan ditutus oleh Siti, 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 di mahkamah itu, menyimpan saya dari semua orang beritahu, pahamanku. Kenapa? Saya cuma memutus setiap hal itu, setiap hal itu, saya akan masuk 5-7. itu, makanya di mahkamah itu, agak lama, maka tentu. Jadi, kalau jadi pengadilan, sudah ada ketentuan, BPN, itu sudah ada ketentuan, 6 bulan dikutus. Jadi, pengadilan tinggi, ketentuannya, itu adalah, 3 bulan, atau maksimumnya, 6 bulan dikutus oleh BPN. Tapi ya, mungkin, itu saja yang sudah ada. Pengadilan, sekarang ada surat dari BPN. Hari ini, dapat surat dari BPN. Kemudian, teman-teman, yang punya hal, mengajukan jurus pengadilan, karena mau nanya, terbesar, surat BPN. Ada pengajuan dari itu, teman-teman. Hari ini masuk, hari ini kami proses, kemudian kami akan mengeluarkan, terangkatan penjayaan. Maksimal tidak, rata-rata 2. Kalau kemarin, jadi tahanan, saya tadi, mungkin bisa menyesalkan, karena mau nanya, sudah pagi, sore, sudah bisa, teman-teman, itu terpikir. Jadi, itu saja sih. Nah, persoalannya, monggo, nanti penumpuan. Saya sih menarikan, daripada nunggu, berkarun-karun, dan dia hanya tidak maaf. Dia hanya maaf. Itu mungkin yang, yang, yang bisa, yang bisa saya, saya sampaikan. Pembuatan, kalau pemerintah BPN, siapapun yang berada di, yang ditulis oleh pemerintah BPN. Maaf. 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 kecetuannya satu bulan sejak keteruangan itu dikirim keras-kerasnya kecuali mempunyai mengakui yang lama itu adalah apabila relasi di panggilan pemberitahuan yang lama itu apabila pemberitahuannya itu dibuat kotak maksudnya kalau sama-sama wilayah Tangerang keragakan 14 yang lama itu adalah apabila pemberitahuan itu dibuat kotak itu ada yang proses namanya delegasi delegasi ini yang terkenal itu pun kemarin kami memakai tetapi ini kita pangkas kita pangkas dalam harga kalau tidak dikirim dalam waktu satu bulan berkas tetap kami kirim dikirim jadi kami ini sudah melakukan proses keluarga satu bulan pasti kami kirim begitu ya pg di situ pg punya waktu pengadilan tinggi punya waktu 3 bulan sampai maksimal itu sudah harus dikirim itu tetapi di pengadilan pengadilan yang saya bilang tadi benar ini insya Allah 6 bulan sudah ditutup dengan bergantuan dikira-kira kerepikasi kerepikasi itu ya tidak dikirim kemarin terima kasih 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 dengan alat bukti yang paling dan kuat dan agar memiliki kepastian hukum terhadap para pihak jelas bahwa ini ditujukan kepada klaim-klaim yang terhadap kita ini dari buku orang bukti nah apakah terhadap santuri ini dari buku orang bukti saya pun belum tahu makanya saya bilang tadi berilah kesempatan kita anggara kantak dengan gambir nanti untuk coba bukan arti kita kalau di kantak tidak ada bisa jadi kita akan pinta kalau tidak bisa menyampaikan mungkin surat ini bisa kita melakukan langkahnya harus ada kata-kata harus menyerati kasih waktu mereka karena dia belum tahu terhadap surat ini kalau mereka belum tahu bisa kita lakukan terhadap surat ini makanya harus disampaikan karena prinsipnya 30 hari sehingga dia menerima surat dari kata-kata kan itu kalau dia tidak menyampaikan dengan suatu nomor registrar perkara baru itu nah kalau seandainya terus terang Bapak bisa mengawal apa perjalanan ini ya karena ini tidak seperti yang saya sampaikan tadi ini harus ada jangan sampai kita keluar disini tidak ada suatu yang Bapak bawa nantinya saya tidak ingin iya dan kita itu terus terang untuk memutuskan saya tidak akan bisa juga karena saya terus lalu melihat nih karena Bupi yang mengklaimnya apa seperti yang saya sampaikan tadi ya oke seperti itu beberapa yang yang berkarakter perkaraan tadi hanya tiga orang dengan luas segia jarak yang luas segia itu kan ketelan dari pihak apa sesuatu misukan di kita yang dapat kita terima data awan yang dapat kita terima sekarang ini tapi kan saya harus tahu juga saya harus favor dua kembang pilih kondisi seperti ini tapi yang benar seperti yang ini akan berproses Pak akan berjalan tidak akan dia kita terhadap ini dan saya minta dulu nanti ini untuk segera dan terus terang kalau setengah daya ini karena Bapak kan sudah menunggu saya sudah lama saya sangat paham sekali Bapak kalau tahu Pak surat yang tadi saya lagi dinas kalau malam-malam harusnya saya istirahat malam itu yang penting mosep surat untuk yang yang bernama saya lagi dinas ditelepon itu harus besok pagi harus masuk ke Pak ke Ibu Dirken akhirnya malam juga saya gak punya letup saya pilih punya orang untuk edit saya lamin sebelah ini sudah segera dikirim ke Ibu Sat belum ini soalnya ini harus segera kita selesaikan kenapa karena kita ingin menyelesaikan setiap suatu permasalahan itu saya terhadap ini pun demikian seandainya yang memakini nanti berdasarkan analisa kita saya pak akan mungkin harus meneruskan ini Pak Dirken mohon saya mohon kita waktu hidup pun kita kendala bapak pun nanti kalau perlu kita sama-sama saya akan nampingi untuk kita audiensi dengan Pak Dirken dengan Pak Direktur disana supaya kita sama-sama puas Pak Pak kantor bikin surat pengantar penggegar kenapa karena kalau sudah digigit atas jasa sengeta berdasar pemanggung 3 2016 Pak Pak ketua ya 3 2016 kalau saya tidak salah itu penyelesaiannya apa putusan ingkrat atau adanya damai nah sekarang ada celah kita menggunakan surat jadi tidak harus ada putusan tidak harus ada damai tapi ada celah menggunakan surat tapi untuk menggunakan surat ini Pak kepalakan terus lakukan pesanah yang harus ada semacam apakah berpikir ini kategorik valid atau tidak nah itu yang harus kita kaji dulu tidak bisa serta-merta mohon maaf sekali kita belum bisa untuk seperti yang Bapak harapan sudah harus ada gomnya terus saya berkali ikut dan perkesalahan ini baru ada saya baru bisa menerisa baru sepotong mungkin baru sejui data yang saya dapatkan kemarai itu asal surat yang masuk kemarin baru saya coba untuk menggayinya tapi belum dapat data-data yang kita mungkin untuk bisa membuat sesuatu kalau kalau masih ada tahapan yang membuat 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 Pak Pak Sudirin Pak Satri dan teman-teman semua kita tidak diam untuk hal ini akan saya paham seperti Pak sampaikan tadi dan Pak terus terang saya selama di pusat keliling dari Aceh sampai Papua melihat kondisi-kondisi keadaan tanah ini jadi saya perlu persis kondisi-kondisi mana yang terjadi mungkin itu Pak penjelasan saya dengan kegurusan hati saya sampaikan demikian tidak ada keberpihakan kesalahan saya saya hanya berbicara berdasarkan regulasi yang ada dan teman-teman saya harus aman juga dalam hal untuk melaksanakan hal ini cerah kita ada seperti masalah yang tadi tapi untuk kita mempergolahkan cerah itu kita harus mengalami bisa tidak kita menggunakan itu mungkin itu Pak Makasih menangkap menggali saya sepakat karena ini tekan masalah itu cuma untuk menggali ini kita juga kita waktunya karena kita pengennya ini surat dari DPS muda langgan berdasarkan ini dikasih tahu bahasa dikasih tahu diklaim surat melatih si pihak plan 30 hari kalau tidak disampaikan ke legislasi otomatis dikasih sendiri itu diapak nah kalau memang itu akurat yang kedua sebab tadi mengkaji data-data itu harus ada data yang diterima oleh Bapak cuma kalau kami masih memberikan data-data kepada Bapak yang kita kuatirkan adalah kiasian kuri ketika dalam waktunya dia bertanjang terus nah ini kita dinyatkan kalau waktu juga sampai kapan dia menurutkan data itu nah ini jaminan kami seperti apa maksudnya kalau masalah proses memelola kamu sepatat bersetuju jadi bagaimana ketika memang dari tahap awal memelola data itu siang tidak mempunyai anak-anak tadi itu Pak nah ini saya mohon penjelasannya Pak apakah memang kita langsung mempergunakan dengan menuruti langsung memberi tahu mereka berdasarkan orang-orang orang-orang itu Pak mohon joklah kita untuk menggali sesuatu bisa kita lihatkan tahun berarti dia dan bahkan angkasa apura pun bisa berinsiatu seperti ini mereka bisa kita menurutkan di sini kita turun di sini ke mereka supaya sebenarnya tahu nanti anda berbentuk acara sebuah acara rapat dia tanah berapa dia harus menyerahkan buktinya seandain bukti belum ada di tanah apa ya seandain bukti belum ada nah di kesempatan tiba di adat kesepakatan mungkin perakilan di bapak pun bisa berusaha untuk dalam berbentuk dekat kita seandain memang asib tidak ada di tanah terhadap lampiran klinya bisa diundang dia di buat acara rapat dikasih tempo waktu jadi semuanya mendengar di situ kalau dia meneru itu konsekuensinya apa itu tidak tetapkan saat itu itu lebih baik supaya semuanya bisa mendengar semuanya bisa tahu konsekuensi terhadap di wakil waktu dia itu sekaligus nanti perakatan bisa menyampaikan isi surat ini menurut saya itu lebih perlagi dia katakanlah sekarang dia diwakil posat hukum atau si alih waris ya silahkan aja nanti bersurat terus ya seperti yang sampaikan tadi bisa bisa alasannya suratnya apa semacam sebenarnya dia diundang diundang dibuat dengan acara rapat dan membutikan HIK dia harus atau waktu rapat itu dia disuruh bawa langsung bukti-bukti supaya bisa tersampaikan bagi kita kecara-cara kita mendapatkan itu bisa nanti kotak kopinya atau kita bawa mungkin itu Pak pengalaman Pak pengalaman sebenarnya bukan 1,2,3,4 kali kita dapat tidak jatuhi selalu memelak dan susah hidup di lo kita nah kami sih berharap sebenarnya saya kami dari sepatutnya selatih saja dari BPN terkait masalah informasi kita akan membalas waktu 30 hari yang ketika dia tidak melalui itu kan sebenarnya tidak repot-repot BPN yang juga akan mengandung itu meskipan masalah ini itu loh kami sih ingin begitu karena itu sudah jelas perintahnya dan arahannya seperti itu ya jadi kami sih ingin lebih tepat ya Bapak juga nanti tidak muter-muter lagi untuk menjari hal-hal yang tadi kalau yang serius dia pasti akan mendaftarkan ketika dia mendaftarkan itu yang mungkin itu akan diterima kepada Bapak dan kami sih merata agar intinya dalam perkembangan ini pihak BPN memberikan surat kepada pihak yang berdasarkan peraturan dari pemerintah itu sih intinya Pak sebenarnya terima kasih terima kasih Pak keinginan kita ngomong seperti itu Pak tapi kita harus ingat bahwa surat itu baru bisa muncul kalau kita mengetahui bahwa alat bukti mereka itu tidak palit atau tidak kuat kita harus ingat surat terjana sampai istilah ini dibuatkan surat pengantar ada celah lagi melaporkan atau ribu bantai sama dia kenapa karena dia punya alat bukti yang bisa karena surat itu masih bersayang tidak langsung finish karena masuk bisa kalau seandainya dia tidak punya mungkin kita bisa langsung tapi kalau seandainya dia punya kita harus pelajari dulu itu menulis standar pun enggak kalau kita tidak bisa menguruskan yang saya sampaikan tadi ini kan kita akan menguruskan keterbubinan keterbubinan tidak lagi untuk bisa tidak langsung kita suratin itu intinya itu nantinya kita suratin mereka karena dia tidak bisa karena bukti keberdikannya seperti ini seperti ini nah itu yang maksud saya kalau sekarang dilansung kalau orang-orang menurutin dia 30 hari tau-taunya alat bukti dia mungkin ada seperti tingkat atau sekalian ya kita sudah menyerahi surat itu lagi karena surat itu intinya itu apabila dia mengklaim tidak dapat menunjukkan alat bukti yang palit dan kuat untuk menghindari klaim yang tidak didukung alat bukti yang kuat dan palit untuk menghindari tempatan para pantai menyerah di dia supaya dia menghasilkan kegiatan nah seandainya itu langsung diambil dan langsung dipintas karena para pantai menyerah di tanpa menghiraukan alat bukti yang apa yang dia salah juga nanti ketua paksananya nah untuk semuanya sama-sama apa yang yang berlaksan kepada kita untuk coba ya sungguh-sungguh di kata sudah ada waktu dia menyampaikan klaim sudah sudah ada melampirkan penyelaman fotokopi fotokopi alat bukti dia apa sih yang disampaikan waktu dia menemukan klaim itu nah dari situ menimu sudah bisa seandainya memang harus kita meneruskan ke 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 menterian yang akan kita teruskan menterian ataupun akan segera akan kita kawal semua bapak pun bisa temusan surat tersampaikan kita sama-sama menanyakan boleh yang jelas kita pun misalnya minimkan ini seperti cepat mungkin itu Pak ya Pak 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 pastinya kalau yang awal yang kita lakukan sama-sama memetikan alat bukti baik atau tidak nah ini kami 2 juta bales waktu apa kata gila-gila untuk pendapatan kalau kami mungkin akan memberikan itu dari masyarakat dari jahat yang ketemu siapa nanti dari pn itu dan juga dengan si tiap memklaim apa dia akan memberikan atau di penanyaan di rupanya dasar klaimnya si Anton itu udah lengkap Pak di sini bukti-bukti terpilih kambang klaim diantaranya Sabtu dan jalan-jalan untuk kopi AJB nomor 4 tahun ke-3 kedua buku salinan buku Sintesa salinan putusan pengadilan negeri Tangerang salinan putusan pengadilan tinggi Jawa Barat ke-3 ke-5 putusan matematik itu paling bukti-bukti yang dilapitkan ke-5 berdasarkan jadinya dia Hai masih gitu pas udah ada sejujurnya sebagai wakil Anda ini kalau kami nanti kita siapkan semua tinggal diberikan kepada pihak pemen dan ya ketika bapak sudah mengolah bapak nyatakan nih ada yang diimul bapak bapak ini ada semua pernyataan nih gitu kan nah apakah memang kami didamaikan ya atau memang berlaku surat ini proses ini ya itu yang saya sampaikan tadi Pak Biawan kalau pihak mengklaim punya AJB pihak yang datang menenai punya AJB artinya kan ada dua pihak yang mengakui kan objek yang sama dimana hak keperdataan yang mereka sama-sama ada di atas objek itu dan posisi pun berimbang sama-sama punya AJB nah menurut saya kita gak bisa sata-merta melakukan surat itu surat-surat yang sederhana sudah ada itulah yang saya maksudkan tadi kalau hal demikian kita harus menanyakan lagi kayak yang naikin surat itu apakah ini dengan kondisi seperti ini dengan kedudukan berimbang sama-sama punya AJB bisa kita melakukan surat itu atau tidak karena gak bisa karena disitu jelas saya ingat betul konsep surat itu itu karena pihak mengklaim ini gak punya bukti nah sekarang punya buktinya berimbang sama-sama punya AJB apakah bisa Kepala kantor bisa linsuh meluwa surat itu menurut saya gak bisa harus tunduk pada pasal tiba-tiba luang termah nomor 3 2016 dimana disitu penyelesaiannya harus ada suatu keputusan dan harus ada perdamaian nah tapi karena ada surat itu tidak ada salahnya surat itu pun kita pertanyakan lagi bisa gak bilang kulis seperti ini kita perlakukan surat ini terhadap kasus yang ada karena posisinya sama-sama punya AJB jadi begitu lah maksud saya tadi awal tadi kenapa ini punya pakemu punya AJB saya punya AJB terhadap suatu objek ini kedudukan hak keperlatangan ini sama bisa mengklaim saya juga bisa mengklaim karena begitu nah sekarang terhadap hal itu karena sekarang ada surat itu nah surat itulah yang akan kita coba untuk melakukan terhadap posisi ini selesai 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 harus membuktikan kepemilikan dan selesai ada suatu upaya yang yang mengarah supaya ada agar biasa segera untuk mengajukan upaya hukum kalau gak ini akan berlaru itu juga tujuan lagi dan jika kondisi itu yang kita temukan sama-sama yang bukti itu ya izinkan kami untuk meneruskan permasalahan ini kebukinan kami untuk bisa bisa nggak kita perlakukan surat edaran yang tanggal itu September itu tidak mungkin itu Pak tak akan lebih bisa memakai ya Pak setelah saya apa saja yang ingin mengatakan biar saya mengatakan tapi itu sudah jelasan kita jadi tidak sudah kita menggunakan surat edaran itu tentu semua dengan kasihan hukum yang pasti dan kalau itu sudah tidak meneruskan soal ini kalau ingin menuju perjalanan hukum tentu kuliah pembinaan yang lebih untuk mengutus persoalan ini sehingga apapun yang menurut saya secara berikutnya yang disampaikan Pak Kapit sudah benar kita akan dapat perjanjian kita push ke tanggilan dan mungkin bahkan sampai kena level Pak Kapitzen untuk mengutus persoalan ini karena kalau salah sedikit ya mungkin juga sudah ada kemanufasi dan asupsi yang akan produktivisasi oleh penerbangan hukum mungkin kalau ada salah satu saya belum ini karena saya baca ini ya soal kalau dibaca paham itu itu yang isinya untuk menghindari klaim yang tidak dilindungi dengan alat itu tidak kuat dan kait ini setelah memberikan perasaan hukum kepada pihak yang tahap maka perasaan penerbangan ya artinya lawan ya untuk memastikan kerja kuat yang memakan jadi para BPS harus memberikan surat ke artinya nanti ketika dia tidak menggunakan syarat ini ini sederinya tidak terjawab nah cuma jika ada perawatan tidak ada perkhawatiran masalah hukum kami ini kepastian lama-lama di prosesnya gitu karena nanti kalau dia juga tidak meminta aslinya itu tidak menunjukkan aslinya nah itu seperti apa nanti ini jadi pertimbangan juga pak registrasi AJB aslinya nah ini juga perlu di cek juga keusahannya nanti terkait mengenai registrasi AJB yang dia punya nah ini saya pikir ini kan gak lama kalau hanya sudah berfasalah mungkin tidak sampai sebulan ya kan kalau memang bisa memastikan sebuah ya nanti dia juga harus masing-masing di cek aslinya masing-masing nah ini yang kami harapkan jadi kapan wakunan ya berapa lama itu pak untuk pertahankan masalah kalau yang tadi itu yang hanya ini terpastian pak makasih oke yang pertama yang saya sampaikan kami tidak menunjukkan penguji masari itu beneran kami siapkan itu yang pertama yang pasti kami melakukan kajian menitian Pak sahabannya ini berapa yang saya sampaikan terbatas sempurna padamu klik oleh siapapun kita respon itu melalui padahal sebuahnya mungkin pak kira tadi kita sampaikan beberapa kekeratan yang tidak sudah boleh keluarga paksa pulih HCP yang berapa tadi dan pada keputusan yang yang tadi pak samudin sudah sampaikan itu yang mengganti perlindungan kerja sebagaimana akan dari pak kami tadi di pemerintahan dengan itu merasa sudah 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 berapa lama ya nanti kami bisa menyampaikan kepada masyarakat kami hasilnya seperti apa mungkin ya kami juga ada waktu untuk menyampaikan kepada masyarakat kami terkait masalah tadian karena ini menyakut masalah kepastian hukum juga pak karena tadi ada suatu kewenangan yang memang di luar kewangan bapak-bapak sekalian tidak bisa mengganti materi ini baik kalau tidak terkait masalah soal-soal tersebut nah ini kami juga mohon waktunya pak oke pak mungkin secara teknis pak ini akan sampaikan perbedaan dengan jambah waktu tentunya kami pun juga produk itu bukan produk institusi kami produknya pak camat ataupun BKT ya sebuah camat atau BKT sementara atau BKT seperti itu itu juga akan melakukan kita di sana dan juga tadi disebutkan ini dan sebagainya kalau kita masih memungkinkan ditetemukan buku C desa yang ada di desa tentu kami pun akan sampai masalah kalau masih kami bisa menguji dan ada data tersebut kalau mau kunci saya kira dengan memperlihatkan dokumen-dokumen yang ada fotokopi tidak terlalu lama pak cuma nanti kembali kemudian kami tidak ada penanganan untuk menguji materi apakah ini dokumen-dokumen sah atau tidak benar atau tidak tidak dikeluarkan oleh yang berwenang atau tidak itu itu kuncinya pak saya kira kalau kalau kita menerima saja dengan fotokopi-fotokopi yang sudah dilampirkan sebagai lampiran diklaim memang sudah ada tapi kita dikembali kita tidak ada anak-anak untuk menguji materi apakah itu yang dilampirkan anak-anak valid atau tidak atau sah tidak dikeluarkan oleh yang berwenang atau tidak itu pak kesulitannya pak iya nanti hasil dari kajian ini nanti seperti apa ya karena dia ada dua milion satu milion yang sama ketika bapak tidak bisa oh ini asli dia yang berkata oh ini nah ini akhirnya tapi tidak geres-geres juga pak nah ini gimana ujungnya gimana nah itulah pak benar-benar dikali pak tapi juga tidak akan artinya tidak akan menjadikan suatu menyelesaikan masalah ini ternyata di kemudian hari kita minta kami sampaikan bahwa yang bapak kali atau yang siap terlalu balik dan kemudian hari terbuka bahwa yang betul adalah yang A atau yang B itu yang menjadi sesara kepada kami ini seperti itu jadi tadi itu bagi banyak siapa sih yang berwenang menyatakan suatu hukum ini itu bahwa itu adalah yang mengeluarkan yang berwenang adalah yang berwenang yang berhak seperti itu pak kalau saya menangkap mohon izin jadi kesimpulannya karena di surat 3 yang claim karena kamu tidak claim masyarakat jadi itu menurut saya Pak dari Tadwin dan Pak terbaik ini dijalankan saja pakai surat kenapa? karena kalau nanti juga tadi ada penelitian dan kajian tidak ada yang ditemunya ya tidak ada menangani siapa yang menang siapa yang menang siapa yang tidak tetapi kalau menjalankan ini membutuhkan karena dia meng-claim kalau kami kan dia bilang saja yang awal yang panggil masyarakat kami tidak ada yang meng-claim tiba-tiba ada yang meng-claim dia berkewajiban untuk mendaftarkan karena berdasarkan peraturan ini dia wajib mendaftarkan administrasi ke pengadilan kalau dia sudah disuruh oleh BPN dan dia tidak mendaftarkan dia berburu sebetulnya bahwa itu memiliki masyarakat kalau dia memang betul-betul yakin untuk punya dia dia pasti akan mendaftarkan kepada pengadilan apa jadi jangan dibuat berundang nanti ketika kami juga memberikan itu kepada orang lain tetapi tidak bisa berundang mana yang menang yang memang wajib dibayangkan tidak nah kami bisa difirman biar ada pasca yang dibuat kami kami berharap sudah lah jalankan ya jalankan perintah dari peraturan Menteri ini karena dia memang keren ini jelas dia yang keren bukan kami artinya yang diberikan surat dia dia keren kalau memang dia betul-betul punya dasar umumnya kuat dia pasti akan mendapatkan yang diselesaikan yang terpengadilan kalau kami berbeginya begitu ya daripada nanti kita berikan kesempatan kami Bapak juga tidak bisa menurutkan mana yang menang yang mana yang kalah kalau menurutkan kalau menurutkan kita berikan kepercayaan kepercayaan itu Pak itu Pak itu maaf sedikit Pak sebelum ditutup memang harapan kita seperti itu Pak supaya ini bisa dikipan yang saya maksudkan tadi itu bukan kita bukan akan menentukan bahwa dia itu paling atau tidak tapi kalau dia menunjukkan akte dalam akte sama-sama dia punya akte dua beli dia punya akte dua beli tidak untuk menyampaikan tapi hak yang mengklaim akte yang lain itu itu fisik akte karena posisinya sama-sama saya pun tidak tahu apakah akte yang masyarakat pun itu paling tidak saya tidak tahu tidak akan mengubah itu tapi fisik akte yang punya masyarakat fisik akte yang punya mereka sama-sama posisinya akte nah posisi itulah yang yang akan kita sampaikan jadi dia punya akte dia punya apa apakah suratnya darangnya bisa kita pergunakan apa tidak itu yang akan kita perhatikan jawaban dari kementerian nantinya seandainya memang akte itu ada nanti yang saya sampaikan jadi kita akan merasakan penelitian kebenaran apa sih bukti dia apakah hanya diri apakah hanya akte dua beli tadi itu kalau mungkin apakah akte itu terjatuh atau tidak itu bisa secara apa bisa kita dapat sebagai bahan penungkap yang akan kita lakukan kalau akte jawab ini nomor sekitian yang dibuat oleh samat ini tidak tercatat direkster berdasarkan sebarat dari yang buat akte itu itu tambahan tambahan sebagai alat untuk kita lakukan nah kalau posisi seperti ini nah kita sampaikan bisa nggak kedaran ini kedaran tangan yang sekitian ini akan dipergunakan oleh ketua paksana untuk bersekusi terhadap permasalahan ini itu yang kita kalau isi daripada akte itu masuka atau apa tidak tapi surat keterangan keterangan dari pihak akte itu kalau mau diri montaris montaris mana kita akan samperin itu bisa kita cek untuk buku rediskan misalnya tercatat atau nggak nomor dan tangan itu dan itu pun kalau misalnya tidak ya kita minta keterangan dari akte itu bahwa nomor sekian tidak tercatat nah itu terjadikan lampiran kita untuk menyampaikan yang kemungkinan bahwa dalam posisi seperti ini dia mengaku punya akte tapi dengan ada keterangan ini bisa nggak surat keterangan ini surat keterangan ini kita bergunakan oleh para kantor untuk mereksekusi terhadap kemasalahannya kalau soal luas tadi itu itu udah termasuk ya bakteri daripada tapi untuk ngecek nomor tanggal akte kita bisa masyarakat itu bisa kita minta soal keterangan dari pihak yang membuat yang membuat yang yang saya maksud tadi karena kewenangan kami tidak ada bukan terbatasan kewenangan kami untuk musim materi terhadap tidak kami melakukan koordinasi yang saya sampaikan daripada PPT sebelumnya kalau itu terutama dibuat aktennya itu dasar itulah yang harus kami sampaikan adalah perjalan 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 sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang menurutkan perjalanan di dalam perjalanan 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 di dalam kontrol yang di sini ini di menunggu hasilnya kita di keputusan untuk PPN dan melakukan ini yang membuat dokumen tersebut artinya pada saat yang dibuat kita pasti akan mempertanyakan berkirim surat kepada yang membuat dokumen tersebut jawaban daripada yang tidak kirim surat itu kita juga tetap sedangkan kita sudah menampilkan sepertinya misalkan dua minggu ternyata jawaban dari yang kita terlima untuk menitakan dokumen apakah itu tercatat malah dua minggu itu yang saya ingat Pak seperti itu mungkin untuk mengeriskan waktu mungkin kita begini 2 minggu itu kita melakukan monitoring dan evaluasi lagi Pak kan kita tidak tahu kendala-kendala koordinasi seperti apa cuman biar ada kontrol seperti yang Pak Sampri bilang 2 minggu nanti kita bikin mungkin kecil lagi Pak teknis dari Pak Aditi dengan Pak Samtuddin kita monitor sampai mana perjalanan 2 minggu ini hasilnya apa masih ada kendala lagi nanti kalau masih ada kendala janti ke Pak Sampri ke Pak Sampri untuk selanjutnya kita terus berproses nih kalau ternyata 2 minggu masih ada kendala lagi sampaikan mungkin itu iji Pak Sampri kalau saya suruhkan biar menjadi kesimpulan rapat kita jadi kita kasih kesempatan BKN untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang memang ada sudah ada di BPN apakah dokumen ini bisa dianggap 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 memang punya hak Pak Sampri ini saya pikir dengan arah Pak Sampri kalau ternyata kesimpulannya tidak surat itu kan jalanin dianggap tapi kalau kalau punya surat Pak Sampri adalah setara ya mau gak mau harus damai atau bugatan nah ini kita kasih waktu ke BPN Pak Sampri karena Pak Kepala Raktor juga baru gitu kan Pak Dini juga baru kalau Pak Suki Pak Ipsa mungkin udah udah patah nih barangnya apa gitu kan saya mohon membawa dan teman masyarakat untuk waktu 2 minggu 2 minggu artinya kita 2 minggu mengevaluasi lagi nanti cap kebola lagi apakah yang terjadi telah dilakukan kreditasi mungkin Anda akan bagi luar masalah tadi Pak Dini sebenarnya juga berjelas tadi Pak dia soal template waktu kita pun juga tidak bisa menggerakkan artinya Pak sama banyak kali ya atau memberikan jawaban kalau kami 2 minggu dalam penanganan di kami saya rasa tidak sampai kita bersulat ke Pak Caman itu ini ada Pak kami cuma serasa maksimal sudah saya tanda tangan kalau hanya kita pelabrikasi terhadap beberapa dokumen yang disambilkan menurut Pak Suki untuk kami bisa ini Pak maksudnya untuk ini sebenarnya kami sudah sudah mencoba seperti itu tapi ya jelas mereka dari warga 5 yang membantu untuk penguatan ke organisasi tersebut oke BSC di sini siapa? di luar pas pasang 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 ini akan diminta keserangan kepada yang membuat kecamatan pertanyaan kami ini ini pertanyaan oke Pak tak kala itu ajib tidak teregistrasi di mana dia dibuat atau tidak teregistrasi di kecamatan tersebut benar sikap daripada dover ini untuk menurut itu seperti apa itu saja pertanyaan untuk itulah disana ada tampil ada pementerian kewenangan untuk menyampaikan nih Pak siantung itu seperti ini Pak apa yang bisa lakukan dengan suratnya Pak Menteri itu bukan kami bodoh untuk ambil sikap sudah kami Pak Menteri tidak secara Menteri kita sampaikan kepada beliau selaku orang tua kami yang jadi jadi ini Pak melalui Pak Dirje tentunya filosofi surat kita dan juga saya sampaikan di Pak Mas Duli beliau sampaikan bagi kita semuanya sebuah pemahaman prosesnya seperti ini sampai saya tidak punya laptop kerama-kerama saya di Pontianak itu mantap Pak semua pendidikan dan dunia masyarakat kalau saya bisa mutu saya bisa saya bisa saya juga terus beri Pak Mas Duli sampaikan Pak Sabri ya dari apa saya bisa sama saya 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 kebetulan sekarang kasih kewenangan itu ini saya sampaikan itu saya tidak berunturan dengan saya tidak terima kasih yang terakhir kami berharap Pak Keli Menteri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada BPNM baik baik dan terima kasih terima kasih terima kasih atas waktu kebaikannya dan semuanya mudah-mudahan menjadi aman baik buat kita dengan dengan di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan Terima kasih. 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 hakimnya itu hanya 21 kemarin saya hitung satu orang hakim itu menyidangkan perkara 350 perkara satu tahun menutupkan hakim menyidangkan 320 perkara baik di dalam umur berbata kemudian satu majelis itu satu tahun menyidangkan 1.000 perkara kalau itu memang saya tapi saya sudah mencintakan dengan sayangnya hakim nanti semakin cepat satu hari ini malah kemudian di dalam 25 perkara kalau waktu itu yang berjalan, gak bisa karena sebenarnya diundangnya pasti yang 10, karena itu adalah lalu-lalu-lalu memang jadi 10 tetapi sekadang karena banyaknya angkir dan sebagainya sehingga sampai jam bahkan kami, saya sama panitra itu kurangkan keberadaan-keberadaan untuk surat bisa tapi kalau ini, jika saya memaaf tapi kami itu saya memberitahu satu majelis tiga orang itu mencintakan 1.000 perkara satu hari minimal satu majelis itu sehingga 25 perkara tetapi itu koreksi baik-baik saja tapi yang tidak pernah dijanji itu bagi saya selamat terima kasih ini yang saya ceritakan baik-baik saja atau kalau kalau pagi itu sudah ada kekhususan di FKPS dan naik nanti itu saja di bagian lain tiga orang lain yang 61 masih menunggu harapan proses yang ini ini ya itu saya kira kami ke Belatan ya saya kira kami ke Belatan karena disitu diadanya berkewajiban untuk kita melakukan kegiatan yang mengalui pemerintah namanya dong bisa melakukan itu kalau di arah komunikasi selama itu kalau misalnya selama komunikasi dari DPP2 dari DPP2 itu lah iya kalau misalnya kami jujur setiap kami melakukan itu komunikasi di atas sebenarnya kita berkomitmen akan selalu memberikan fasilitas kalau ada koordinasi dengan BPN atau apa kita akan selalu dapingin Pak untuk diri di bawah tiga sudah sudah di bawah pemerintah selamat lanjutkan ya kan jadi kapan-kapan nanti kita yang menghasilkasi ya yuk eh hitam putih izin dari kapolres perwakilan dari kapolres bandara mungkin ada arah Pak Hanika atau siapa siapa? jadi izin Pak poin 4 kita masuk ke 4 biar ini juga jadi kegiatan kita bersama 4 dan kami sama juga terima kasih untuk selalu menjaga tamaran bandara dan meragam Mungkin sambil diprim dan ditantangkan nanti kami saya sebagai pendidikan rapat mengucapkan terima kasih atas kapolres bandara ini saya ucapkan sumber alhamdulillah wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh